Intro Pemirsa sebagai upaya untuk membangkitkan varietas tembakau di Selopuro Tengah, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pertanian dan Pangan di Stanpang menggelar studi lapang ke Kabupaten Majalengka, tepatnya di Desa Babakan Sari, Kejamatan Bantarujek. Lalu seperti apa kegiatan studi lapang ini? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Intro Pemirsa, Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki tanah yang subur untuk bercocok tanam. Di masa lampau, Kabupaten Blitar pernah menjadi wilayah penghasil tembakau terbaik dengan menelurkan varietas bernama tembakau Selopuro. Tembakau ini pernah mendunia pada masa Desa Warsa 1960 hingga 1970-an. Namun dalam perkembangannya, tembakau Selopuro tenggelam dan merosot popularitasnya karena kalah bersaing dengan varietas lain dari berbagai daerah. Kini upaya membangkitkan lagi varietas tembakau Selopuro dengan dilakukan oleh PMK Blitar melalui Dinas Pertanian dan Pangan. Langkah ini dirintis melalui kerjasama dengan peneliti dari Balitas atau Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang. Upaya memurnikan dan membangkitkan tembakau Selopuro juga dirintis dengan studi lapang penerapan inovasi teknis melalui fasilitasi pelepasan varietas tembakau lokal ke Bandung, Jawa Barat oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar bersama para petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Blitar. Sedangkan tujuan studi lapang pertama yang dilaksanakan pada Rabu 7 Agustus 2019 ini ke Kabupaten Mecelengka, tepatnya di Desa Babakan Sari, Kecamatan Tantarujak. Dalam studi lapang ini, rombongan dari Kabupaten Blitar dipimpin Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar Cuk Widat Muko didampingi Kabit Pengembangan SDM Dinas Pertanian dan Pangan Himawan Priambodo beserta staff. Kabupaten Mecelengka mempunyai luas lahan 120.000 hekat yang terdiri dari sawah kurang lebih 50.000 hektare, Pak. Ini dengan pola tanam dua kali, ada yang tiga kali, padi-padi, kala lija dan ada yang padi-padi-padi juga ada. Untuk tanaman tembakau sendiri di Kabupaten Mecelengka itu di nominir oleh lima kesamatan. Di antaranya, kesamatan ini, Bancang Jeng, Lemah Sugi, sama Malusma dan Majemka. Dengan rata-rata produksi untuk bakor rajangan ini 1,2 tahun per hektare dan untuk menghasil daun ini 5-6 tahun per hektare. Jadi yang pertama, tujuan kami kesini adalah Sinaturohmi, Pak. Sinaturohmi, kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Meca. Kalau sebelumnya ini Dinas Pertanian, Pak. Jadi yang ada di Majaleka, jadi kami sebelumnya Dinas Pertanian kerja, terus setelah itu ada rata-rata kemarin, jadi kita kembali di Dinas Pertanian itu jadi kita belum jadi ada Dinas Perkebunan, ada Majal Penyeluan dan ada Pantar Petangan Pak. Jadi kita armadanya lengkap banget. Sehingga ketika armadanya kami sudah lengkap, kami berusaha untuk mengembangkan pertanian khususnya tempat kok ini jadi lebih baik. Sehingga kami berusaha untuk mengembangkan pertanian khususnya tempat kok ini dalam rangka mengembangkan haritas terhadap perubahan ini yang sebenarnya dulu sudah pernah terkenal, Pak. Tapi karena seiring dengan berkembangnya waktu, sama jadi mulai ini, mulai kudar. Setelah di Dinas Pertanian sama Bapak Dhani tadi, kami jadi tertarik. Jadi mungkin dengan kita kesini, kita semua dan mungkin Bapak Bapak Ibu Tani ya, kan di tembakau bisa mempunyai gambaran bahwa ternyata ketika kita fokus pada tembakau, ternyata hasilnya itu luar biasa. Jadi yang semula harganya hanya 30 ribu, jadi tidak bisa naik menjadi 100 persen mungkin, karena itu nanti kami mohon juga Bapak Ibu betul-betul diperhatikan, betul-betul diperhatikan, karena nantinya setelah varietas itu sudah benar-benar termurnikan, otomatis nanti hasil panen dari tembakau lokal kita itu bisa meningkat. Dalam studi lapang kali ini, rombongan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bitar bersama para petani mendapatkan pamparan langsung dari Kepala Seksi Penterapan Teknologi Perpenihan, Balai Pengembangan dan Produksi Penih di Spun Provinsi Jawa Barat, Dani Dayawiguna, dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Majelengka, Sutraja, mengenai proses dan langkah-langkah pemurnian tembakau lokal. Pertanyaan kami bahwa produksi dan produkitas tanaman tebakau yang ada di Jawa Barat, kemudian itu hasilkan dan kurang sederhana. Salah satunya adalah dihakimkan oleh penggunaan beli yang asalan dan belum adanya kultipar yang sedang berkasan dari Kepala Seksi Pertanian. Karena sebagian besar masyarakat Jawa Barat itu mengembangkan tembakau pengingin dari tanaman tembakau yang ada di Jawa Barat. Sementara sesuai dengan Peminta 50 bahwa tembakau dan komunitas perangguna itu tidak boleh mengembangkan yang dulu berkasan dari Kepala Seksi Pertanian. Peminta 50 bahwa tembakau lokal di Jawa Barat itu dimulai sejak tahun 2012 Pak. Ini prosesnya panjang juga gitu. Itu kami berkerjasama dengan pemulihan dari Waliah Pemintaan, Kepala Manis dan Sekarang. Itu mungkin sudah Bapak-Bapak juga sedang melaksanakan disananya banyak buahnya, yaitu Dr. Sisati sama Prof. Suwakso. Tahapan yang kami laksanakan diawali dengan digitalisasi paritas-paritas yang berkembang di masyarakat. Yang diselanjutnya kita laksanakan pembunyian kultipan. Jadi kita meminta paritas-paritas yang ada di Jawa Barat ini. Dan selanjutnya dipilih karena paritas-paritas yang banyak diminati dan dibeli oleh serta dikembangkan oleh masyarakat. Nah selanjutnya tahapan yang dilaksanakan adalah uji multilokasi. Kita laksanakan 2 tahun. Nah setelah uji multilokasi kita baru melakukan sidang pelepasan paritas. Nah kita melaksanakan mengajukan sidang pelepasan paritas itu sebanyak 6 paritas. Yaitu salah 3 dari paritas majareta dan 3 dari paritas mundang. Yang hamilah semuanya lolos menjadi paritas mundang. Jadi manohara itu karena mungkin dulu orang melihat tanamannya tinggi besar. Itu bisa sampai 3 meter kalau dibiarkan. Jumlah daunnya itu bisa sampai 56 teman. Jadi kalau yang lain pada posisi daun setelah 20 kan mengecil daunnya. Ini masih tubuh besar sampai posisi 56. Seperti inilah pemirsa suasana studi lapang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar bersama petani di Majelengka. Seusai mendengarkan paparan, rombongan dari Blitar juga diajak langsung untuk melihat lahan pertanian tembakau di Majelengka serta cara merajang tembakau yang berkualitas. Perlu diketahui pemirsa, Kabupaten Majelengka sendiri memiliki beberapa paritas tembakau unggulan yang telah dirilis oleh pemerintah. Ada pun untuk produksi dirata-ratakan 1,2 ton rajangan. Dan selanjutnya untuk pemasaran tembakau di Kabupaten Majelengka, ini kita masih merapat dengan kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Sumedang. Sumedang dan Bandung itu diratakan. Tapi di sini juga ini ada pemasaran secara lokal dan secara ini ke Jawa Tengah, ada Jawa Tengah di antaranya. Varitasnya ada berapa? Nah untuk varitas di Kabupaten Majelengka, sebagaimana diketahui bahwa ada varitas yang telah dirilis oleh pemerintah, oleh kementerian. Itu pertama paritas yang tadi Manuhara menjadi Pumbang Sari, terus paritas Jablai menjadi paritas Citra Sari, dan yang satu lagi itu paritas Sigali. Jadi tiga paritas yang telah dirilis oleh kementerian, yang ada di Kabupaten Majelengka. Dari ketiga paritas itu yang paling muncul di Kabupaten Majelengka itu Sigali. Halitasnya itu bisa produksi 1,2 atau 5-6 ton daun, daun basah per hektare dengan rendemen 18%. Alhamdulillah untuk peran dari kami, dari pemerintah Kabupaten Majelengka, bahwa saat ini kami sedang menggalakkan kelompok-kelompok tanah yang ada untuk menjalin kemitraan dengan pengusaha di atasnya, sehingga bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih dari hasil tanahnya. Terima kasih.